Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro FBICS terbitkan instruksi nasional siaga satu Kemandangkan jahat kita jika diserang Aliansi Nasionalis Anti-Komunis Menerbitkan instruksi dengan nama Komando Siaga Satu pada hari Jumat 26 Juni Terdapat 5 poin instruksi diterbitkan aliansi Yang terdiri dari beberapa organisasi masa muslim Seperti Front Pembela Islam atau FPI Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 Dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa atau GMPF Dalam sebuah surat yang dikirimkan Sekretaris Umum FPI Munarman Instruksi ialah respon dari tindakan kelompok Trisila Setelah aliansi menggelar demonstrasi menolak RUUHIP Namun surat tersebut tidak menjelaskan secara terperinci Kelompok Trisila tersebut Kemudian surat juga tidak menjabarkan hal yang dilakukan oleh kelompok Trisila Sehingga aliansi menerbitkan instruksi bernama Komando Siaga Satu Ada pun poin pertama surat instruksi yakni Untuk mengadakan apel siaga bagi seluruh rakyat untuk ganyang komunis Sementara itu pada poin kedua menginggung tentang kewaspadaan Anggota aliansi diminta waspada dan siaga satu Untuk sewaktu-waktu menghadapi serangan kelompok Trisila Selanjutnya pada poin berisi ketiga Tentang kumandangkan jahat kita apabila serangan dilakukan oleh kaum komunis Trisila Kemudian poin yang keempat yakni aliansi minta anggotanya Untuk mensosialisasikan rencana dan juga mencari terus komunis hingga ke seluruh daerah Dan poin terakhir surat tersebut yakni meminta anggota aliansi tidak pernah gentar dan juga ragu Sebelumnya pun juga diberitakan bahwa masa anti-komunis penolak RUHIP telah membakar bendera PDIP Dan beginilah faktanya Bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dibagar oleh sekelompok massa Pada demonstrasi menolak RUHIP di depan gedung DPR-MPR Jakarta Pada hari Rabu 24 Juni yang lalu Kemudian setelah disinggung terjadinya hal itu FPI mengaku sedang fokus pada hal lain Jurubicara FPI, Monorman mengatakan hal tersebut sembari menyampaikan sebuah instruksi nasional Yang telah dibuat oleh aliansi nasional anti-komunis atau anak NKRI Monorman pun juga enggan menanggapi lebih lanjut perihal aksi pembakaran bendera partai Yang dibimbing oleh Megawati Soekarno Putri itu Kami lagi fokus ini Kata Monorman saat dihubungi oleh redaksi Suara.com pada hari Jumat 26 Juni Terkait dengan fokus FPI itu, Monorman memberikan sebuah instruksi nasional Anak NKRI yang untuk melakukan komando siaga satu Instruksi nasional itu merupakan sebuah respon dari perkembangan gerombolan komunis Trisila Dan Ekasila yang diklaimnya terus merongkrong untuk menggantikan Pancasila Gerombolan itu pun disebutkan mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Dan berindikasi menjadi kesempatan bagi bangkitnya komunis Gaya Baro Oleh sebab itu, anak NKRI pun juga memberikan instruksi kepada seluruh anggota organisasi masyarakat Untuk Satu, mengadakan apel siaga bagi seluruh rakyat Indonesia untuk ganyang komunis Dua, selalu waspada dan siaga satu Untuk sewaktu-waktu menghadapi serangan gerombolan Trisila dan Ekasila Tiga, kemandangkan cihat kita apabila serangan dilakukan oleh kaum komunis Trisila dan Ekasila Empat, sosialisasikan terus ciri komunis Trisila dan Ekasila Beserta bahayanya ke seluruh pelosok daerah Agar segenap rakyat Indonesia tahu serta waspada Dan yang kelima, jangan pernah gentar dan ragu Instruksi nasional itu dibuat di Jakarta pada hari Jumat 26 Juni Ada pun sejumlah logo ormas tertera di dalam surat instruksi tersebut Seperti logo FPI Tak main-main, opsi terakhir MUI tolak RUHIP adalah demo besar-besaran Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Yaji Muhyiddin Junaidi Mengatakan MUI akan mengedepankan metode persuasif untuk menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila Demo besar-besaran atau aksi turun merupakan opsi terakhir Apabila persuasi tidak membuahkan hasil Maka MUI memiliki opsi almasirah kubroh atau demo besar Begitu kata MUI Yudin dalam webinar yang dipantau dari Jakarta pada hari Rabu 17 Juni Menurutnya, sejauh ini demo besar yang konstitusional Merupakan upaya menunjukkan kekuatan umat Islam dengan cara damai Dan sesuai dengan peraturan Hanya saja upaya itu belum diperlukan karena pendekatan persuasif Masih bisa dilakukan dalam menolak RUU HIP Wakil Ketua MUI mengisyaratkan Menolak RUU HIP dengan segala upaya termasuk almasirah kubroh Sebagai kegiatan menjuk kerasa menunjukkan ekspresi umat Islam yang tidak setuju Dengan draft regulasi yang mereduksi Pancasila itu Itu opsi terakhir Jika ada alternatif damai, itu yang terbaik Katanya sambil mengimbau umat Islam dan non-Muslim untuk tetap Dengan kepala dingin, merespon RUU HIP Wasejem MUI, Zaitun Rasmin mengatakan Pihaknya tidak berharap gerakan turun ke jalan besar-besaran Dilakukan jika masih ada jalan persuasif Kami tentu tidak berharap itu terjadi Dengan kuatnya aspirasi umat seperti ini insya Allah DPR bisa mendengar Kalau itu RUU dilanjutkan pembahasannya Maka sesuai maklumat MUI pusat dan MUI provinsi Kami akan bersama umat dan ormas untuk protes keras dan itu konstitusional Begitu katanya Dia mengatakan unsur MUI di Indonesia sangat besar dari pusat sampai tingkat kejamatan Ada pun protes yang dilancarkan akan selalu dalam koridor konstitusi Sesuai peraturan yang berlaku Selain itu GNPF Ulama Bogor telah menyiapkan aksi akbar jika RUU HIP dilanjutkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama Bogor Siap mengawal keputusan para ulama agar pembahasan rencangan undang-undang Haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP dihentikan Termasuk bersama dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jika cara-cara persuasif tidak membuahkan hasil Maka menempuh opsi almasiroh kubroh atau demo besar Kita siap bersinergi dengan berbagai elemen bangsa lainnya Untuk ikut demo besar-besaran jika memang opsi tersebut diambil Kami akan terus mendukung serta mengawal keputusan para ulama Dan berjuang sesuai dengan arahan ulama dengan cara yang konstitusional Kata Ketua GNPF Bogor Ustadz Iyus Hairunas pada hari Kamis 18 Juni Iyus mengatakan seharusnya pemerintah membatalkan RUU HIP bukan menundanya Selain tidak ada urgensi RUU HIP jika ditunda dan kemudian dilanjutkan bisa menimbulkan polemik kembali Apalagi jika isinya mengotak atik Pancasila serta membuka peluang bangkitnya komunis di Indonesia Begitu hujarnya Sesuai arahan pemerintah kata Iyus Masalah RUU HIP ini harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat Sementara aspirasi masyarakat banyak yang menolak RUU HIP dan meminta untuk dibatalkan Sejak RUU HIP menjadi polemik Berbagai kelompok masyarakat seperti Purna Wirawan TNI dan Polri Para pakar juga ormas-ormas keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, NU dan lainnya sudah menyampaikan sikap Mereka meminta agar RUU HIP itu dihentikan pembahasannya Karena permasalahan-permasalahan dasar yang ada dalam RUU HIP Atas dasar itulah, mestinya pemerintah dan DPR menghentikan saja pembahasan RUU HIP Jelas Iyus Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan MUI akan mengedepankan metode persuasif untuk menolak RUU HIP Demo besar-besaran atau aksi turun ke jalan merupakan opsi terakhir Apabila persuasif tidak membuahkan hasil Maka MUI memiliki opsi almasiroh kubro Kata Muhyiddin dalam webinar yang dipantau dari Jakarta Menurutnya, sejauh ini demo besar yang konstitusional Merupakan upaya menunjukkan kekuatan umat Islam Dengan cara yang damai dan sesuai peraturan Hanya saja upaya itu belum diperlukan Karena pendekatan persuasif Masih bisa dilakukan untuk menolak RUU HIP Tak main-main, opsi terakhir MUI tolak RUU HIP adalah demo besar-besaran Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kyaiyaji Muhyiddin Junaidi Mengatakan MUI akan mengedepankan metode persuasif untuk menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila Demo besar-besaran atau aksi turun merupakan opsi terakhir Apabila persuasi tidak membuahkan hasil Maka MUI memiliki opsi almasiroh kubro Atau demo besar Begitu kata Muhyiddin dalam webinar yang dipantau dari Jakarta Pada hari Rabu 17 Juni Menurutnya, sejauh ini demo besar yang konstitusional Merupakan upaya menunjukkan kekuatan umat Islam Dengan cara damai dan sesuai dengan peraturan Hanya saja upaya itu belum diperlukan Karena pendekatan persuasif Masih bisa dilakukan dalam menolak RUU HIP Wakatum MUI mengisyaratkan menolak RUU HIP Dengan segala upaya termasuk almasiroh kubro Sebagai kegiatan menunjukkan rasa Menunjukkan ekspresi umat Islam yang tidak setuju Dengan draft regulasi yang mereduksi Pancasila itu Itu opsi terakhir Jika ada alternatif damai, itu yang terbaik Katanya sambil mengimbau umat Islam dan non-Muslim Untuk tetap dengan kepala dingin Merespon RUU HIP Terima kasih telah menonton!